Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia dan sejahtera oke, di pagi ini ya, aku mau bikin video yaitu tentang bila pasien atau konsumen komplain masalah harga, bagaimana apa yang harus kita lakukan apakah kita harus berdepan mengadu data atau bagaimana nanti simak terus video ini sampai akhir dan bagi kalian yang baru masuk ke channel Desuki ini silahkan subscribe, like, atau share hari terakhir ini ya ini kan memang kondisi harga obat itu kan tidak menentu ya ada kenaikan, terus kemudian di awal sekitar awal tahun kemarin sudah ada kenaikan kemudian Maret kemarin sudah ada kenaikan lagi terus di bulan April ini ada kenaikan lagi yaitu PPN yang 11% di samping itu dari pihak distributor pun juga ada yang menaikkan harga ya, hampir 30% jadi, ada beberapa konsumen yang komplain ke kita ya kenapa harga obat yang biasanya sekitar berapa itu, 20 ribuan kok sekarang jadi 40 ribu 25 jadi sekitar 40an lah, 40 ribu lebih hampir naik dua kali lipatnya terus kita juga apa menjelaskannya ya mungkin apa itu bahwa kenaikan harga obat itu bukan dari pihak kita aja yang menaikkan tetapi memang dari pihak distributor sudah naik nah yang ingin saya garis bawahnya adalah bagaimana ketika pasien itu komplain masalah harga apakah kita harus berdebat dengan pasien apakah kita harus mencari, membuktikan data-data bahwa ini obat ini dari distributornya harganya sudah sekian saya jualnya sekian gitu atau bagaimana nah, ada pepatah ya yang mengatakan bahwa apapun hasil perdebatan kalian dengan konsumen atau pelanggan kalian kalian itu tetap akan rugi karena apa ketika kalian memenangkan misalnya dalam istilah menang dalam perdebatan misalnya bisa membuktikan bahwa harga obat dari distributornya sudah tinggi terus kemudian ini ada kenaikan PPN dan lain-lain maka pasien tetap akan kecewa dan pasien itu mungkin dia gak akan beli lagi kalau dia kecewa kalau kita menang kalau kita menang pasien kecewa kalau kita kalah pasien juga kecewa karena apa ya karena pasien merasa dibohongin kenapa ini atau obatnya itu kemahalan harganya harga jualnya kemahalan buktinya ini di tempat lain misalnya di online harganya cuma sekian tapi di apotek bapak kok harganya lebih tinggi gitu kan nah pasiennya seperti ini dia akan tidak akan balik lagi ke apotek kita kecuali memang ini pelanggan yang benar-benar loyal kepada apotek kita jadi pasien ini mungkin rumahnya dekat dengan kita terus dia sudah lama apa itu belanja di apotek kita jadi dia itu sebenarnya memberikan masukan itu cuma untuk ini jangan-jangan ada kesalahan itu dalam dalam kita menentukan harga kesalahan apa itu mengkalikan faktor atau lain-lain jadi dia dia memang tulus ya sebenarnya bukan untuk apa ya istilahnya untuk minta diskon atau apa itu dia itu cuma untuk koreksi lah kalau misalnya nah pasien yang seperti ini itu harus kita jelaskan dengan baik-baik yang penting adalah kita tidak perlu emosi guys jadi kita cukup menjelaskan bahwa harga di kami di apotek kami itu memang standarnya seperti itu kalau misalnya di tempat lain kita tidak tahu kalau di tempat kita itu standarnya seperti itu karena apa kita dapat dari distributor resmi itu harganya sudah memang sudah tinggi ada kenaikan sehingga ketika kita mengambil margin pun kita sudah harganya sudah segitu kalau di apotek lain kita tidak tahu mereka diambil dari distributor yang mana apakah resmi apa tidak kita tidak tahu yang jelas kalau di apotek kita itu ambilnya dari distributor yang resmi ada fakturnya dan lain-lain jadi cukup seperti itu tidak perlu berdebatan memberikan bukti misalnya harus WA chatting berkali-kali itu malah kita akan lelah sendiri capek sendiri terus bisa jadi memang ada tipologi pelanggan yang seperti itu pelanggan yang istilahnya apa ya cerewet jadi kita kasih berapapun dia tetap enggak enggak inilah enggak enggak puas mereka tetap mejar terus pengennya lebih murah lagi lebih murah lagi nah repotnya kalau kita mengikuti pelanggan yang model seperti ini maka kita akan semakin lama akan semakin tergerus margin kita tergerus terus kemudian nanti imbasnya ke apotek kita juga kurang bagus omsetnya enggak naik bahkan omsetnya makin turun dan akhirnya enggak bisa membaik up biaya operasional dan itu lebih kita lebih rugi lagi karena apa bisnis kita enggak akan bisa jalan jadi ketika ada pelanggan yang kumpulin masalah harga kita cukup jelaskan secara formal saja bahwa ini ada kenaikan dari pihak distributor dan juga ada kenaikan dari pajak gitu yaudah gitu pokok ini apotek yang sana harganya lebih murah ya kita enggak tahu mereka ambilnya dari mana kalau kita itu sudah ngambil dari distributor resmi dengan harga sekian kita enggak perlu menunjukkan fakturnya segala macam itu enggak perlu cuman kita ngomong begitu saja kalau misalnya biasanya pelanggan seperti ini kan dia terus nyari-nyari ke apotek lain terus membandingkan nah problemnya kadang di apotek lain itu kenaikan harga belum dimasukkan jadi masih pakai biaya keulaannya obat-obat yang dulu sehingga sehingga harga obatnya itu masih rendah nah kita kalau kita tanya ke temen yang harganya masih rendah kita tanya itu sudah ada kenaikan belum ternyata mereka malah belum update jadi enggak masalah guys dalam kondisi seperti ini kita ya tetap harus tenang harus ini apa secara proporsional menjelaskan kepada konsumen tidak perlu kita sampai sewa sampai marah-marah terus adu data dan lain-lain karena apapun hasilnya berdebat dengan pelanggan atau dengan konsumen itu tetap merugikan kita tidak perlu berdebatan kita cukup bawa harga obat di tempat kita itu standarnya seperti ini standarnya sekian jadi itu oke itu dulu ya guys untuk tips pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe tetap semangat dan bahagia selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati